Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anies Azahra di sesi baca buku Nuralwala Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab kedua Dari buku novel Anak Rusa Mencari Tuhan Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian bab kedua Yang dimana Hai mempelajari bahasa hewan beserta suara-suaranya Kemudian setelahnya ia bertemu dengan asal Manusia pertama yang ia temui Ia pun mempelajari bahasa Arab dengannya Sehingga ia memahami makna Hai pada namanya yang bermakna hidup Baik teman-teman kita akan melanjutkan kisah pada bab ketiga Yang bertemakan bertarung melawan hewan Aku pun mulai tumbuh perlahan-lahan dan belajar berjalan Selain minum susu dari ibu rusaku Aku mencoba makan berbagai buah yang berasal dari pohon-pohon Dan semak belukar yang tumbuh di pulau ini Aku lebih sering memetik jenis buah yang kusukai Aku tidak pernah belajar bicara Tapi aku bisa menirukan suara-suara hewan yang kudengar Aku bisa mengenali setiap jenis kicau burung Suara bebek, suara dengung serangga, dan suara geraman Aku juga yakin bisa memahami maksud suara mereka itu Terutama bahasa rusa Aku sangat memahaminya Karena ibu rusaku hidup bersama kawanannya Aku memperhatikan bagaimana rusa-rusa itu mengeluarkan suara tertentu Jika ada yang hilang atau ketika saling mencari Mereka mengeluarkan suara yang berbeda Ketika sedang gelisah dan membutuhkan pertolongan Suaranya sangat berbeda lagi ketika musim kawin Karena ingin menarik perhatian pasangan Atau ketika hendak menakut-nakuti hewan lain Semua hal itu membutuhkan jenis suara yang berbeda-beda Aku juga bisa melakukannya agar bisa berbicara dengan mereka Beberapa hewan ku anggap sebagai teman Terutama tentu saja para rusa dan hewan-hewan jinak lainnya Seperti tupai, musang, burung Aku bermain kejar-kejaran, memanjat pohon Bahkan pernah satu kali mencoba terbang Setelah percobaan pertama itu aku tidak mau mencoba terbang lagi Aku pernah membuntuti seekor bunglon selama berjam-jam Untuk memperhatikan bagaimana cara ia berubah warna Senang sekali melihatnya karena bagiku bunglon itu cantik Aku juga senang pergi ke danau atau laut seperti hewan air lainnya Aku belajar berenang sendiri dan setelah beberapa waktu Aku bisa menyelam berlama-lama seperti ikan Karena mampu mengeluarkan bunyi-bunyi dari semua jenis hewan Aku sering menggunakannya Suatu hari, aku menemukan seekor burung beok Yang sering kuperhatikan sejak ia menetas dari telurnya Ia sering meniru suaraku Setiap bunyi-bunyi yang kubuat akan ia tirukan juga Kami pun mulai saling berkicau, berkotek, mendesis Saat tawaku pecah, ia ikut tertawa bersamaku Selama bertahun-tahun, ia bisa seharian hinggap di bahuku Ada beberapa jenis hewan yang sengaja ku hindari Karena mereka memiliki senjata di tubuhnya Misalnya, kambing yang memiliki tanduk di kepalanya Juga hewan karnivora yang memiliki gigi tajam dan kuku runcing di kakinya Beberapa hewan tidak memiliki senjata Tetapi mereka bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan diri Rusa bisa berlari kencang Burung bisa terbang dan ikan bisa berenang dengan lincah jika diperlukan Aku memperhatikan tubuhku dan aku kecewa Kulitku begitu rentan tergores dahan yang tajam Atau jika terkena tanduk, cakar, dan gigi yang runcing Aku merasa lemah seperti siput tanpa rumah atau kurak-kurak tanpa cangkang Aku tidak punya mantel untuk melindungi dari panas atau dingin Tidak memiliki sayap untuk terbang Tidak punya sirip dan insang untuk menyelam di air Tidak punya pelindung apapun jika ada hewan ganas hendak menyerangku Dan itulah yang terjadi sekarang Hari ini biasa saja, matahari bersinar seperti biasa Dan tidak ada masalah Lalu muncul kejanggalan Sepertinya semua makhluk hidup di sekitarku terdiam untuk sesaat Tidak ada bunyi gemerisik atau gemeretak Tidak ada kicau burung atau suara bebek Semua seperti menahan nafas Jangan-jangan hanya aku Dan tidak ada yang bergerak Tiba-tiba aku mendengar derap kaki yang keras Dan semakin cepat Ketika aku berbalik Rupanya desa ekor kambing bertanduk besar muncul dari balik semak-semak Tiba-tiba ia menerjang sambil mengarahkan tanduknya kepadaku Aku berkelimit ke samping hingga ia pun melewati diriku Untung saja, kambing itu tidak selincah diriku Aku pasti akan remuk jika ia menghajarku habis-habisan Tanduk itu juga bisa menusukku Ternyata, kambing itu tidak menyerah Ia berbalik dan kembali berlari ke arahku hendak menyerang Seluruh tubuhku kaku karena ketakutan Aku hanya berdiri terpaku Entah kesalahan apa yang pernah kulakukan padanya Beberapa hewan memang tidak boleh diganggu Ia terus menyerang dan kutatap matanya dengan tajam Pada waktu yang tepat aku berhasil kabur dan bersembunyi di semak-semak Tak sengaja aku menemukan ranting dari pohon yang tumbang Ranting itu begitu kuat dan runcing Aku meraihnya dan mencabut daun-daun yang menempel padanya Begitu terdengar monster mengerikan itu datang lagi Aku menerjangnya tanpa takut Sambil berteriak sekencang-kencangnya Aku berhasil membuatnya terjungkal Ia terkejut Ia sedikit terluka tetapi berhenti menyerangku Lalu meninggalkanku sendirian Ranting runcing itu masih ku bawa Aku menajamkannya dengan menggesek-gesekkan ujungnya ke batu Sejak saat itu aku bisa mempertahankan diri dari hewan apapun yang membahayakan Bayangkan betapa bangganya aku Apalagi aku belum pernah melihat orang membawa tombak atau pedang Ini benar-benar inisiatifku sendiri Aku pun tidak pernah melihat hewan-hewan lain di pulau ini Yang mampu membuat senjata dari ranting Hewan mana yang punya jemari-jemari sepertiku Monyet memang punya jari yang terampil Tapi pasti tidak bisa membuat senjata seperti aku Sejak saat itu Aku sangat bangga memiliki tangan yang jauh lebih berguna ketimbang kaki depan atau cakar Aku pun mampu bertahan hidup di alam Semua itu berkat tongkat tajam milikku Memang tidak banyak juga hewan berbahaya yang hidup di pulau ini Bisa jadi ini ada hubungannya dengan pakaian baruku Aku perhatikan semua hewan menutupi alat kelamin dan lubang pantatnya Maaf kalau aku bilang begitu Dengan ekor atau terhalang di sela-sela kaki mereka Aku satu-satunya makhluk disini yang berjalan tegak Semua anggota tubuhku terlihat dengan sangat jelas Aku terlihat telanjang dan rentan jika dibandingkan dengan penghuni lain di pulau ini Ada hewan yang berbulu tebal Burung-burung punya bulu Ada hewan yang punya sisik seperti ikan, ular, kadal Hanya kulitku yang polos dan tipis Pertama-tama, aku menutupi bokong dan kemaluanku dengan bulu-bulu yang kutautkan dengan ranting tipis seperti ikat pinggang Apakah rasa malu yang mendorongku melakukan hal-hal tersebut? Apakah aneh jika aku ingin menutupi kemaluanku? Atau justru aneh jika aku tidak melakukannya? Aku sendiri belum pernah membunuh hewan Tapi suatu hari aku menemukan seekor elang mati Yang punya bulu yang cantik Tak seekor hewan pun takut melihat bangkai elang itu Aku juga tidak tahu apakah memegangnya apalagi mempretelinya akan menjijikan Aku mengambil bangkai elang itu Lalu menjadikan bulunya sebagai pakaian ku Setelah itu aku menemukan sepotong kulit beruang Lalu melilikkannya di dadaku Aku merasa lebih terlindungi dan tidak terlalu khawatir jika ada hewan bertanduk hendak menerjangku Beberapa hewan bahkan takut melihat pakaian ku Aku pun merasa lebih kuat daripada semua hewan di sini Aku merasa sebagai makhluk terkuat di dunia Kawanan rusa dan teman beok tidak keberatan dengan pakaian baruku Bertahun-tahun aku mengenakannya Seiring berjalannya waktu, aku tak lagi takut pada hewan-hewan Aku mengenal mereka semua dan begitu juga mereka Aku tahu persis apa yang harus kulakukan ketika berpepasan dengan mereka Aku paling merasanya menjika bersama ibu rusaku Kupikir kami akan hidup bersama selamanya Baik, itulah kisah pada bab ketiga Mengenai buku novel Filsafat Anak Rusa Mencari Tuhan Sampai jumpa di kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!